Banjir yang terjadi di Kabupaten Kota Waringin Timur sudah sangat mengganggu aktivitas warga. Bahkan musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Hanjalipan, Kecamatan Kota Besi, terpaksa diikuti peserta dari atas perahu karena hampir seluruh wilayah desa terendam banjir. Sudah lebih dari satu bulan terakhir Desa Hanjalipan, Kecamatan Kota Besi terendam banjir. Berbagai cara dilakukan agar aktivitas masyarakat dan pembangunan desa bisa terus berjalan. Termasuk dalam melaksanakan musyawarah rencana pembangunan desa atau musrenbangdes selasa lalu. Akibat wilayah desa yang dilanda banjir, peserta musyawarah terpaksa mengikuti kegiatan tersebut dari atas perahu. Sedangkan pemerintah desa selaku penyelenggara musrenbangdes berada di teras rumah yang berbentuk panggung. Meski dikepung banjir, namun musyawarah tahunan yang merupakan agenda wajib tersebut dapat dilaksanakan bersama warga dengan baik dan lancar. Agar pada hari ini kita melaksanakan musrenbang disini karena situasi dan kondisi dalam badan banjir terpaksa kita melaksanakan musrenbang ini di atas perahu kecil. Karena ini sudah menjadi tugas kita, maka wajib kita laksanakan. Artinya, Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Sementara itu, banjir yang melanda desa Hanjalipan sejak lebih dari satu bulan terakhir, kondisinya belum juga surut dan bahkan semakin parah. Di beberapa titik tertentu, ketinggian banjir bahkan ada yang mencapai 2 meter. Seluruh bangunan rumah warga termasuk fasilitas umum yang ada di desa tidak lepas dari rendaman banjir. Jumlah warga terdampak berjumlah sebanyak 1.700 jiwa lebih. Kita lihat bersama bahwa pelaksanaan musrenbang des tersebut dalam keadaan banjir, karena debet air terus naik, ini kedalaman air sudah 2 meter lebih. Semua rumah yang terdampak di sini berjumlah 314, tidak ada satupun rumah yang tidak mengalami musibah banjir ini. Kemudian jumlah jiwa yang terdampak 1.742, dengan jumlah kakak 462 kakak. Banjir akibat cuaca ekstrim yang melanda kota Waringin Timur ini merupakan banjir yang terparah. Hingga Jumat 28 Oktober 2022, setidaknya ada sebanyak 19 desa yang hingga kini terendam banjir. Dari Sampit, Kabupaten, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Norman Syah, INews melaporkan.